Dan selanjutnya ada berita dari pasangan yang Hicks akhirnya sudah putus semirsa kabarnya nih ya Keju atau Kevin Julio bersama dengan Zahila Hisham Nah kabarnya memang mereka sudah putus tetapi sepertinya Kevin Julio belum bisa move on Sayangnya seorang wanita kabarnya sudah memiliki seorang gandengan baru Nah ini udah bener apa enggak daripada kita berasumsi seperti apa kondisi mereka saat ini Langsung saja kita lihat ini dia beritanya untuk Anda Dua tahun lebih membina tali kasih dengan Zahila Hisham Artis Kevin Julio sepertinya tak lagi bisa berlama-lama mengayu baterah kasih bersama kekasihnya itu Ya sejak beberapa waktu lalu hubungan dua sejoli ini akhirnya putus di tengah jalan Walau tak mau mengungkap cerita perih tentang hubungan yang kandas Toh Kevin yang ditemui di Jakarta kemarin secara malu-malu mengungkap bila hingga kini ia masih terkenang sang kekasih Ia pun masih belum dapat beranjak dari pesona kecantikan Zahila hingga saat ini Dari apa tuh? Lihat perempuan dan hati Hati dong Harus baik sama saya Seperti? Sepertinya ya nanti ke depannya ada siapakah yang akan mengisi ya Oke makasih teman-teman Di antara pasangan artis harus diakui kekompakan dan kedekatan Kevin bersama Zahila begitu terjaga Klik saja di akun Instagram Kevin beberapa waktu lalu belakangan ini Kevin tampak sumringah bila bersama sang kekasih Kendati keduanya tak terlalu sering mengunggah foto bersama Namun foto-foto saat keduanya masih berpacaran begitu mesra Kevin yang hobi motor lawas Pernah mengajak Zahila untuk berfose bersama motor kesayangannya Begitu pun saat ultah Zahila dengan penuh cinta ikut merayakan pertambahan usia sang pacar Kedekatan keduanya pun beberapa kali diunggah saat sama-sama pergi ke suatu gym untuk mencari keringat Di tengah kemesraan yang ada pasangan ini tak bisa menghindar dari terpaan masalah Kabarnya selain beda keyakinan Kehadiran artis lain Jessica Mila yang seringkali dengan Kevin dianggap mengancam kelangsungan mereka Soal kabar ini sendiri sempat ditampai Kevin saat dimintai tanggapannya beberapa waktu lalu Alih-alih merasa hubungan terancam Bintang film mengculik Miyabi ini justru mengaku hubungannya dengan Zahila saat ini baik-baik saja Kevin bahkan merasa bahagia Bila hubungan mereka direstui orang tuanya Namun sayangnya seiring waktu berjalan Kemesraan itu serah juga Kita jalanin aja sih sebenarnya jalanin aja dulu baik-baik aja dulu Fine selama kita masih sama-sama nyaman Kenapa sih kita harus putus setengah jalan Gitu loh Enggak kok kita Kita fine-fine aja sih Beneran deh baik-baik aja kayak Enggak mikirin Gimana ya Putus nanti Ya mungkin emang sempat beberapa kali timbul pertanyaan seperti itu Cuman Jalanin aja dulu Semua aku serahin Tuhan sama Lain kayak kayak papa deh Itu kemarin kan Ya udah takdir semuanya Kalau misalnya kita emang harus pisah ya pisah Kalau misalnya jodoh ya jodoh Semua kan di tangan Tuhan Bokap sih Bokap dari rumah Setuju-setuju aja gue pacaran Gue gimana sih Terus Terus yang penting Responsibility aja sih Jangan pernah Jangan berkegali Masih tahu jawab Aduh cukup pedih ya Melihat tepemirsa Apalagi di era informasi Dan teknologi masa kini Jadi manakala sudah putus Move onnya tuh lebih susah Karena memang banyak sekali foto-foto Apalagi public figure nih ya Foto-foto video-video Clip-clip yang masih ditayangkan Jadi kayaknya Rasanya untuk buku Untuk makin susah Tapi sebenarnya Apapun itu bisa Hilang juga seiring dengan waktu Siapa tahu nanti Juga Kevin Julio Akan menemukan tambatan hati yang lainnya Mendingan nih Untuk mengobati hati Yang mungkin masih terluka Atau apalah itu Mendingan olahraga aja Cari hal-hal yang positif Nah ngomong-ngomong Mengenai olahraga Ada banyak sekali keluarga Yang mengajak anak-anak mereka Untuk berolahraga di hari Minggu Dan pada hari Minggu kemarin Ada keluarga Widimule dan Dwi Sasono Dan juga Bayu Oktara Yang mengajak anak-anaknya Untuk lari bersama Nah bukan lari dari kenyataan ya Pemirsa Nah kira-kira gimana sih caranya Ngebangunin anak pagi-pagi Dan mau lari berkilo-kilometer Nah kalau mau ajak anak-anak Anda Untuk hari Minggu depan Nanti kita lihat seperti apa Tentunya di Insert Pagi Pemirsa banyak orang beranggapan Kalau jadi host Jadi artis itu enak ya kerjaannya Tapi ternyata memang banyak sekali kerja keras yang dibutuhkan Untuk bisa tampil prima di hadapan Anda Salah satunya adalah dilakukan oleh Omes Karena Omes mengatakan memang kadang-kadang susah juga nih Harus menjaga mood Mana kalah syuting sampai malam Kemudian harus syuting lagi standby Lagi subuh Ada lagi program-program selanjutnya Belum lagi kewajibannya untuk mengurus istri Dan juga buah hatinya tercinta Nah rupanya Omes memiliki beberapa tips Atau kiat-kiat Bagaimana caranya bisa menjaga kebugaran Sekaligus menjaga moodnya di pagi hari Nah mau tahu seperti apa? Ini dia Tuntutan untuk bekerja di pagi hari memang seringkali menjadi momok bagi para pekerja Termasuk juga bagi Ananda Omes Yang selama kurang lebih 8 tahun belakangan ini Memiliki kewajiban untuk bekerja di pagi hari sebagai host insert pagi Meski seringkali didera rasa kantuk Lantaran harus bangun pagi walau sebenarnya kurang tidur akibat padatnya jadwal pekerjaan Namun Omes tak pernah sedikitpun tampak lemas dan tak bergairah Melihat kondisi Omes yang selalu fresh ketika menjadi host insert pagi Lalu kira-kira apa rahasia Omes agar bisa tetap semangat bekerja di pagi hari? Tips supaya pagi semangat kerja itu adalah Kita uang ya Jadi di kepala kita bayaran, bayaran, bayaran Enggak sih Kalau tips Gue sih termasuk orang yang susah bangun sebetulnya Tapi kalau Biasanya gini Kalau malam pulang jam berapa Kalau ada pekerjaan pagi Biasanya gue tuh mandi malam Mandi bersih-bersih Jadi bangun tinggal berangkat Jadi gak mandi berarti pagi ya Iya gitu deh kurang lebihnya Tapi abis pulang insert baru mandi Dan kalau untuk semangat, tenaga, fresh Pagi-pagi itu yang paling penting sih Kalau menurut gue itu tadi Mindsetnya ya Karena di insert mungkin udah 7 tahun, 8 tahun belakangan ini Jadi apa ya Udah rutinitas kali ya Karena rutin biasa bangun pagi Jadi gak ada insert pun Biasanya udah kebiasaan kebangun Jam setengah 6 pagi tuh Setengah 6 atau jam 5 tuh udah Set Udah kebangun, udah refleks Biasanya sih saya langsung lanjut Ibadah ya Paling gamut Nah macet Jadi biasanya Kalau telat sedikit aja Telat 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati